Robert mungkin Pertama bisa diulangi lagi, dukungan sudah seberapa banyak dukungan, kemudian bagaimana menjaga agar konsistensi dukungan ini sampai kemunas nanti? Seperti saya sampaikan tadi bahwa sampai saat ini kita sudah mengatumi 25 entro untuk mendukung dia kemaju sebagai PBT. Bagaimana menjaga kepompakan itu, kami yakin dan percaya, karena ini aspirasi datang dari pembor-pembor keuntungan kebanyakan untuk menjadi ketua ini. Dengan tadi yang disampaikan pemalasan di dua rewester sebelumnya, kami yakin mereka sangat komik terhadap komentar mereka untuk menyelesaikan segala pemborasan yang memperkenalkan ini dan meminta figur Pak Richard itu dan ketua ini. Dasar tersebut saya ingin berpercaya bahwa kekompakan mereka semua pasti akan tetap solid sampai menunas tanggal 4 setengah tahun. Robert mungkin bisa diulang balik, apa yang menjadi Pak Richard ini pantas menjadi ketemu di? Nah itu yang sebetulnya saya sampaikan tadi, pertama beliau di bidang warga, sejak beliau dari perulia muda sampai saat ini, beliau selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan warga. Baik beliau dari perulia muda, maupun di orang raga muda. Seperti kita tahu di dunia ada namanya komita, komita oleh raga beliau terkenal semua yang berafiliasi dengan orang raga muda dunia. Itu pun beliau terlibat di Brasil yang terakhir. Kemudian di kancah nasional dan internasional, saya ulang di kancah nasional, seperti yang saya katakan tadi, beliau terlibat juga sebagai dan satak Satgas 5 tahun 2011. Di mana rekan-rekan-rekan waktunya ketahui bahwa si Giong saat itu Indonesia betul-betul menunjukkan prestasi yang luar biasa. Satgas kelima bahasa gimana menempat karakter, arti-arti kita untuk menghadapi kejualan-kejualannya di kecapangan mereka masih nasib. Karakter paling penting, seperti sampaikan beliau, kita boleh tinggi sama, makan sama, tetapi yang menunjukkan itu adalah satu-satu yang paling penting adalah karakter. Nah beliau terlibat pada saat Satgas 5 tahun 2011. Itu kira-kira mas. Apa yang ditawarkan Pak Richard untuk prestasi teknologi ke depan? Prestasi teknologi ke depan, Pak Richard seperti saya sampaikan tadi, beliau akan mendedikasikan semua kemampuan beliau, totalitas untuk prestasi teknologi ke depan. Jadi seperti tadi disampaikan teman-teman, itulah kira-kira yang akan sebagai lambdasan beliau untuk maju ke depan memimpin PDT ini. Terima kasih. Kami menghadapi semua dengan tetap berpedonan pada wear play yang masih nasib. Semua aturan kita akan ikuti, semua ketentuan kita penuhi, dengan dasar semua kami yakin dan percaya bahwa kebenaran dan sebagainya itu pasti akan menyebabkan hasilnya. Apakah kabar soal itu? Ya, baru kita dengar di rumah sih. Mudah-mudahan itu baru kabar kan, tapi kalau itu memang terjadi kami yakin. Ada niat baik, ada kemauan yang baik, pasti ada jalan. Pak, kalau boleh dirangkan dari tim Pak Richard sendiri, apa sih permasalahan di periode yang ini nih? Yang bisa dirangkan, akan diperbaiki ke depannya? Apa sih sebenarnya? Itu Mas tadi tadi disampaikan di Tempor Vendor. Kami tim sukses ini disamping hanya menampung. Semua yang kami masuk dari Tempor Vendor, ya bisa Mas tanyakan langsung mungkin ke Tempor Vendor. Tadi mungkin sebelumnya besar sudah disampaikan sama Tempor Vendor gitu.